Berita pertama dari Medan, pemirsa dua orang pria nyaris tewas babak belur di keroyok warga. Usai menjambret tas seorang ibu rumah tangga di Jalan Menteng 7, Medan Denai, setelah terjebak gang buntu. Beruntung nyawa kedua jambret diselamatkan tim antibandit kepolisian sektor Medan Area yang sedang patroli. Kedua tersangka jambret, RS dan EN, warga Jalan Garu Ujung, Medan Amplas, Babak belur tak berdaya ditangkap warga, Usai menjambret tas seorang ibu rumah tangga di Jalan Menteng 7, Gang Nasional, Kejamatan Medan Denai. Kejadian bermula saat korban Naomi bersama anak balitanya berjalan kaki pulang ke rumah, Usai berbelanja di Jalan Menteng 7. Tiba-tiba dua pria mengendarai sepeda motor langsung merampas tas korban. Warga yang mendengar korban berteriak minta tolong langsung mengejar kedua pelaku. Namun pelarian RS dan EN kandas karena masuk ke gang nasional yang ternyata buntu. Keduanya pun ditangkap warga. Keduanya pun babak belur dihajar warga lantaran kesal sering terjadi aksi pencurian. Beruntung keduanya diamankan polisi dari amukan warga. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti tas rampasan berisi ponsel dan dompet milik korban, serta sepeda motor milik pelaku. Si pelaku ini begitu melakukan penyamberatan di Jalan Menteng 7, si korban mengejar si pelaku sampai ke gang nasional ujung ini. Jadi begitu mengejar-mengejar, si korban melapor sama si warga. Dan warga lah yang mengejar si pelaku sampai terpojok ke arah Moktol dan disitulah ketangkap sama pelaku ini. Di sini sudah sering, Pak, kejadian? Kalau di Menteng 7 termasuk sudah sering, Pak. Sering, Pak. Ya, kalau mereka, saya interokasi tadi, itu baru kali ini katanya mereka bermain di Menteng 7 ini. Berapa orang jam ini? Ada dua orang, Pak. Kedua pelaku diamankan ke Mapolsek Medan Area berikut barang bukti hasil curian. Korban juga membuat laporan resmi ke Mapolsek Medan Area. Kedua pelaku dicerat pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Adipala Paharahab, INews, melaporkan.